Hai semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga sangat selalu ya. Di sini tempatnya terlalu gelap dan juga sangat dingin. Apa ada api? Ah, ini dia. Api berguna untuk menerangi kegelapan dan menghanalkan tubuh dari kedinginan. Namun, api bisa menjadi liar bila tidak bisa diletakkan di suatu tempat yang bisa menaduk api tersebut. Salah satunya adalah lilin. Lilin memiliki banyak kegunaan dalam keseharian. Namun, ada sisi buruk dari lilin. Bagaimana lilin ditemukan dan apa manfaat serta resiko menggunakan lilin? Kita mulai sekarang penjelasannya. Lilin adalah zat padat yang mudah terbakar api. Penggunaannya sangat beragam, yaitu sebagai alat bantu penerangan, alamat rapi, memberikan panas, dan menatu waktu. Pembuat lilin dikenal dengan sebutan shendule. Perataan yang digunakan untuk pemegang lilin adalah beberapa jenis, yaitu kandil meja, tempat lilin, mangkuk kusi kecil, hingga lampu gantung. Sumber api digunakan untuk menerakan sumbu lilin yang biasa dipakai seperti batang korek api. Yang lama-kelamaan akan meleleh dan menuangkan asap. Setelah menguap, akan bergabung dengan oksigen di atmosfer untuk membentuk api. Api akan tetap menyala dan menjadikan panas yang cukup untuk menjaga lilin tetap menyala. Peran lahan panas api akan menerakan bagian atas lilin dan mencair. Kemudian bergerak ke sumbu dan akan terus begitu sampai masa lilinnya habis. Kata lilin diambil dari bahasa Inggris yaitu candle, yang berarti dari bahasa latin candela, yang berarti menala atau bersinar. Sebelum lilin ada, orang menggunakan lampu minyak yang bersungguh di dalam wadah minyak sair, seperti minyak saitun. Masa orang mawi mulai membuat lilin yang dicuapkan dari lemak hewan sekitar 500 tahun sebelum masa ini. Saat itu, lilin dibuat dari lemak alami dan lemak hewan, harganam pun juga sangat mahal. Orang Yunani menggunakan lilin semacam kue berbentuk bulan untuk menghormati Dewi Atenis pada hari ke-6 setiap bulan lunar. Dan kita kenal dengan istilah hari uang tahun. Namun, ke-6 setiap tahun modern baru muncul sekitar tahun 1600 di Eropa. Di era dinastikin, bakam kucing kuan berisi lilin yang terbuat dari lemak itam paus, yang digunakan selama periode perang, ke-403 sampai 221 tahun sebelum masehi. Ikan laut yang bisa digunakan sebagai bahan lilin adalah ikan uversion atau candorfish, yang ditemukan dari oregon hingga askar. Penduduk asli dari wariah ini menggunakan minyak dari ikan candorfish untuk penerangan. Caranya dengan meletakkan ikan kering di atas tongkat bercapang, dan kemudian menyalakannya. Di abad pertengahan, kegunaan minyak seletun tidak tersedia. Sebagai gantinya, pembaris lilin menggunakan lemak hewan untuk membaris lilin, rupaan sentrusi. Ia adalah suara materi Kristen yang tewas pada penanyaan The Christianus. Pada abad XIII, pembaris lilin telah menjadi kerjaian di Inggris Raya dan Perancis. Pembaris lilin pergi dari rumah ke rumah mencari sisa lemak tapu untuk membuat dan menjual lilin mereka sendiri, atau dari toko lilin kecil. Lirin yang mereka jual adalah lilin pelan lebah. Dibandingkan dengan lilin dari lemak hewani seperti lemak legin sapi atau kambing, lilin ini dibakar dengan bersih, tanpa asap, namun relatif lebih mahal. Mereka biasanya banyak diperkenalkan pada gereja. 5-6 abad kemudian, saat keliling diproduksi oleh lemak ikan paus. Kelebihannya lebih lama, lebih terang, dan tidak memuangkan bau yang menengat. Pergantinya bisa diambil dari minyak biji rami yang jauh lebih murah. Pada tahun reformasi keempat, Joseph Morgan, seorang pembuat timah dari Manchester, Inggris, mematankan mesin yang merevolusi pembuatan lilin. Yaitu dengan menggunakan selinder dan piston yang digerakkan untuk menuarkan lilin sangat mengeras. Polusinya sekitar 1.500 serin per jam. Pembuat lilin juga mulai menggunakan sumbu dari untaran kapas yang diuntai rapat. Kami ini membuat sumbu melengkung saat terbakar, mempertahankan ketinggian sumbu saat menerakan api. Tahun 1850, James Young berhasil menurut lilin beberapa parafil dari batu bara dan sebuah minyak di base gate sekolahnya, dan menembakkan produsinya secara massal. Perafin dapat digunakan untuk membuat lilin murah berkuatan setinggi. Cirinya yaitu lilin putih terbiruan, menyerah secara bersih, dan tidak meninggalkan bau yang tidak sedap. Akhir abad ke-19, lilin perafin dapat dicampur juga dengan asam citrat, antara Priceless Candles. Produksi lilin yang didirikan di kota London oleh William Wilson pada tahun 1830. Perusahaan ini menerapkan teknik distrasi kuat, dan memproduksi lilin dari berbagai bahan baku, seperti pemakulit hewan, tulang hewan, dan minat ikan. Walaupun industri lilin menurun akibat penemu lampu minyak di tanah, dan pola lampu bijak pada tahun 1879, lilin mulai dipasarkan sebagai bank dekoratif. Lilin dalam laju air masak saat lilin terbakar, dengan kecepatan tetap sekitar 0,1 gram per menit. Dan melepaskan panas kira-kira 80 watt. Cahaya yang dihasilkan adalah 13 lumens. Lumens adalah satu antunan di sini, dari jumlah cahaya yang dibacakan dalam satu waktu. Idensitas cahaya lilin kira-kira satu candela. Candela adalah satu antunan dasar untuk menititas cahaya. Api di atas lilin memiliki lima zona. Pertama, yaitu bagian nyala lilin di atas sumbu. Suhunya 600 celsius. Kedua, yaitu zona api biru. Di mana zona ini terdapat oksigen dan merayakan lilin. Suhunya sekitar 800 celsius. Ketiga, itu zona gelap. Yaitu wilayah di atas sumbu yang tidak terbakar. Suhunya sekitar 1000 celsius. Keempat, itu zona tengah atau zona pecahaya. Yaitu zona yang paling terang tapi bukan yang terpanas. Suhunya sekitar 1200 celsius. Dan tahi, itu zona luar. Yaitu zona yang dipercaya dan yang paling panas. Suhunya sekitar 1400 celsius. Lirin dan lampu minyak biasanya digunakan untuk penerangan daerah yang tidak ada listrik. Sampai abad ke-20, Lirin lebih umum digunakan di Eropa Utara, Eropa Saran, dan Mediteranian. Lirin juga memikir fungsi lain. Seperti pengalaman Lirin atau aroma terapi. Yang digunakan untuk melepaskan aroma saat dilarang. Namun, aromanya akan sedang lepas saat digunakan. Di jaman dinasih Song, Lirin digunakan untuk memberi tahu waktu. Jaman Lirin dibuat dengan pemberas dan dipasang di sisi Lirin. Saat Lirin menerai beban jatuh dan menuakan suara jatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lirin ini bermula dari Dinerasi Han, Jing, dan Dinerasi Tang. Yang saat itu masih menggunakan batu. Di Indonesia, Lirin membuat nama lain. Seperti Ting di Surakarta, nama kuwung di Kabupaten Desik, Timpes dari Jepala, Teng Teng di Semarang, dan teng dengan ciluk di seluruh bayar yang biasanya digunakan dalam acara keagamaan Islam. Lirin berkabung atau rindukan cita adalah tradisi untuk menghormati atau mendoakan orang yang sudah diada. Bahwa dari negara-negara kabar-kabar, budaya ini sudah umum digunakan di seluruh dunia. Lirin dan kerangan bunga adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan saat sedang berkabung. Patung Lirin Yaitu Lirin yang menggambarkan tokoh-tokoh atau orang-orang terkenal dari sejarah dan keberadaan tokoh tersebut, yang dipamerkan dalam poster manusia hidup dengan pakaian-pakaian yang nyata. Museum Lirin yang terkenal berada di Hollywood, California. Dia menampilkan publik figur yang terkenal, lengkap dengan poster yang terkenal di masanya. Lirin bisa berbahaya karena Lirin adalah sumber utama kebakaran perumahan di Amerika Serikat. Hampir 10% cedera warga sipil dan 6% kematian akibat api yang disebabkan oleh Lirin. Lirin yang mencari tempat beberapa gantian terbakar dan bisa beribat serius jika sudah datang 50%. Cara untuk menghindari petikan Lirin adalah dengan menggunakan pengetah Lirin. Tempat Lirin juga harus diperhatikan, terutama untuk jangka waktu yang lama. Saat memakai Lirin di tempat gelas atau stopless, pengguna harus menghindari untuk menanggung Lirin dengan wadah yang pecah atau otak. Dan terutama Lirinnya setelah sisa Lirin tersisa 1 cm atau kurang. Di video ini, dapat disimpulkan bahwa Lirin adalah cahaya dunia yang pernah ditemukan dan sangat berguna dalam berbagai hal. Polo sudah punya listrik, tapi masih perlu cahaya Lirin untuk menerangi kekurangan dalam kehidupan. Hati-hati juga dalam penggunaan Lirin karena akan terbakar cepat apapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.